Intro Halo dengan Bong Review disini Keduanya punya harga yang mirip 6 jutaan Keduanya juga sama-sama mengusung angka 8 8 Tapi keduanya punya daya tarik yang beda sih Nokia 8 mengusung prosesor yang biasa dipakai di smartphone flagship Snapdragon 835 ya Sedangkan Galaxy A8 merupakan smartphone selfie berfitur banyak So, mending mana? Sebelumnya silahkan dibaca dulu masing-masing spesifikasi smartphone-nya Biar kagak bingung Kalau pengen bacaan yang lebih komplit ya mampir aja ke gsmarena.com Oke berikut komparasinya Kalau dari segi desain body menurutku Galaxy A8 wujudnya lebih futuristis Sedangkan Nokia 8 tampak jadul Old school desainnya Aku pribadi sih lebih demen desainnya Galaxy A8 Kalau soal kualitas body dua-duanya bagus materialnya Namun ada satu kekurangan di Galaxy A8 Yaitu bagian belakangnya yang kaca ini cepat dekil oleh cap sidik jari Sedangkan Nokia 8 selalu tampak bersih Karena permukanya yang full metal berwarna silver Terus untuk sektor layar Nokia 8 unggul di piksel layarnya yang lebih rapet daripada Galaxy A8 Tapi kalau keduanya dilihat-lihat kerapatan pikselnya Menurutku gak terlalu tampak perbedaannya di mataku Layarnya Nokia 8 5,3 inch resolusinya 1440 x 2560 piksel Sedangkan Galaxy A8 5,6 inch dengan resolusi 1080 x 2220 piksel Keduanya pake Gorilla Glass Di Nokia 8 Gorilla Glass 5 Sedangkan di Galaxy A8 menurut situs GSM Arena juga pake Gorilla Glass Tapi versi berapa kagak ada info lebih lanjutnya Lalu bila ngeliat tipe layar Galaxy A8 cenderung lebih mantap tone warnanya Karena pake Super AMOLED Kalau Nokia 8 pake IPS Soal visibilitas menurutku layarnya Galaxy A8 juga lebih baik Dan lebih enak dipandang Lebih kondreng Ya pinter Tepuk tangan Nah kalau performa dapur pacu kayak gimana Kayaknya gak perlu ku jelasin deh Udah pada tau ya mana yang lebih unggul Biar skor benchmark yang berbicara Nokia 8 ini ya emang sangat jauh unggul performa prosesornya Bila dibandingin nama Galaxy A8 Kemudian kelengkapan fitur Kalau bicara fitur Sebenernya sih ada plus minus diantara keduanya Contohnya nih Galaxy A8 udah bersertifikasi IP68 Yang berarti Water and Dust Proof Sedangkan Nokia 8 cuma bersertifikasi IP54 Yaitu Splash Proof doang Alias tahan chip peratan air aja ya Tapi sebaliknya Nokia 8 punya kemampuan fast charging Dengan teknologi Quick Charge 3 Sedangkan Galaxy A8 tulisannya cuma fast charging aja Oh iya Galaxy A8 bisa face recognition Tapi aku sendiri tetep masih ngandalin fingerprint sensornya ya Karena lebih praktis Sedangkan Nokia 8 kagak punya fitur kayak gitu Cuma tersedia fingerprint sensor Namun dengan letak yang lebih ergonomis Yaitu di depan body Untuk OSnya Jadi OSnya Nokia 8 lebih kekinian Karena udah pake Android Oreo Kalau Galaxy A8 masih pake Nougat Untuk support OS Berdasarkan pengalamanku Kayaknya Nokia 8 bakal lebih sering dapet update Security patch level ya Salah satu buktinya adalah Nokia 8 pada saat video ini awal tayang Udah mendapatkan security patch level terbaru Security patch bulan Februari 2018 Sedangkan Galaxy A8 masih menggunakan Security patch bulan Desember 2017 Bukan hal yang terlalu esensial sih Tapi ya sebagian user mungkin akan happy Bila aspek keamanan smartphone-nya dengan cepat segera diperbarui Habis itu fitur kece lainnya yang patut dibahas Yaitu Galaxy A8 menawarkan fitur Always On Display Dimana tampilannya bisa di custom ya Di uti-uti Dari background warna dan apa aja yang muncul di Always On Display Sedangkan Nokia 8 memiliki fitur serupa yang bernama Glance Sesuai dengan namanya yaitu Glance Fitur ini hanya muncul ketika smartphone mendetek kita sedang mengambil sang smartphone dari posisi statis Jadi gak Always On ya Wujud tampilan Glance-nya juga fix kayak gitu doang Dan kurang informatif karena icon-icon notif yang masuk kagak muncul Yang tampak cuma jumlah miss call email sama SMS doang Dan terlebih LED notif di Nokia 8 kagak ada Dan ini tentu rada ribet di jaman now Terakhir yaitu ketersediaan slot microSD Di Galaxy A8 juga lebih unggul Karena ada slot tersendiri buat microSD Gak perlu gantian sama slot SIM yang kedua Beranjak ke kamera Kamera belakangnya dulu ya Jadi di Nokia 8 kamera belakangnya ada dua Yang satunya monochrome Sehingga bisa foto-foto bokeh mode Sedangkan Galaxy A8 kamera belakangnya cuma ada satu Jadinya ya gak bisa bokeh mode Kalau untuk capture pada mode normal auto Mungkin bisa dilihat komparasi hasil capture Antara kedua smartphone ini Keduanya memiliki perbedaan yang gak terlalu signifikan Detail dan sharpness cenderung identik Perbedaannya adalah pada tingkat exposure Dimana Galaxy A8 tingkatan exposure-nya sedikit lebih tinggi Sehingga warna foto agak lebih terang Nilai plus di Nokia 8 adalah HDR mode-nya mampu memberikan dynamic range Yang lebih baik daripada Galaxy A8 Sedangkan nilai plus Galaxy A8 adalah blur background yang lebih api Ketika foto di capture secara close-up Ini berkat aperture yang lebih gede Nah kalau untuk kamera depan Soal fitur gantian Galaxy A8 yang lebih baik Karena kamera depannya ada dua So bisa bokeh selfie mode Sekaligus wide selfie kayak gini Gimana dengan perbandingan selfie mode normal auto-nya Lagi-lagi karakter warnanya sama kayak kamera belakangnya Dimana tingkatan exposure di Galaxy A8 lebih tinggi Kalau soal kamera depan ya aku lebih suka Galaxy A8 pastinya Kemudian kemampuan perekaman video Untuk dukungan maksimum resolusi Nokia 8 bisa ngerekam up to 4K Baik di kamera belakang maupun depan Sedangkan Galaxy A8 mentok di FHD ya Yang ganjil adalah di Nokia 8 Terdapat OIS tapi entah kenapa kagak jalan Atau emang performa OISnya kayak gini ya Karena shake-shake alias goyangan pada video Masih sangat kerasa ketika aku rekam sambil jalan kaki Namun begitu kualitas detail dan warna video lebih baik sih Daripada Galaxy A8 Di Galaxy A8 walaupun gak punya OIS Dan perekaman video kamera belakang dan depan Hanya mentok di FHD Tapi fitur video stabilisasi nya at least better lah Daripada Nokia 8 Lalu kalau untuk perekaman video kamera depan Pengalaman video di Nokia 8 ternyata lebih menyenangkan Karena video FHD nya lebih stabilis Lebih minim shake ya Bila dibandingin nama video FHD nya Galaxy A8 Yang sangat goyang-goyang Terakhir ke baterai ya Jadi kapasitas baterai Nokia 8 sedikit lebih gede Beda tipis Ya beda tipis Kapasitasnya beda 90mAh doang Dan sebagai perkiraan battery life masing-masing smartphone Aku lakukan benchmark PC Mark Walk 2 Battery Life Hasil keduanya ternyata beda tipis dan menarik Dimana Galaxy A8 sedikit lebih unggul battery life nya Waktu diketahui bahwa keduanya aku tes menggunakan variable yang kurang lebih sama ya Sama-sama menggunakan brightness terendah Auto brightness nya off Serta aeroplane mode nya on Oke Kesimpulannya Mending beli yang mana Keduanya sih menurutku sama-sama menarik Nokia 8 merupakan smartphone dengan dapur pacu high end berharga murah Ya 6 juta itu termasuk murah ya Pakai Snapdragon 835 Sedangkan Galaxy A8 merupakan smartphone selfie berbodi kece dengan fitur-fitur yang lebih menarik Untuk sering digunakan sehari-hari Intinya ya lagi-lagi sesuaiin aja sama kebutuhanmu Tiap orang pasti beda-beda keperluannya Kalau aku pribadi mungkin lebih pilih Galaxy A8 aja kali ya Pertama karena desain body dan rasio layar lebih menarik Terus fitur-fiturnya bakal lebih sering kepake Fitur kayak sertifikasi P68 Sama always on display Layar AMOLED juga menjadi preferensiku Karena aku suka sama yang gonjreng-gonjreng Soal dapur pacu bagiku prosesor dan RAM nya si Galaxy A8 udah cukup lah Pas ya Ya ibaratnya kayak beli motor Gak perlu beli motor bermesin kenceng Kalau di jalan gak pernah kebut-kebutan Sekali lagi balik kembali ke kebutuhan masing-masing tadi Yowes Makasih udah nonton Kasih like and subs Kalau terbantu sama video ini Terus follow juga twitter NIGku Adbangreview Jangan lupa untuk sebarkan channel ini Ke temen-temen kalian See you Sub indo by broth3rmax